Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, diprediksi sudah memiliki daftar susunan pemain yang akan diturunkan demi meraih hasil terbaik di laga krusial ini. Skema utama yang diprediksi akan digunakan Indra Syafri pada SEA Games 2023 ialah 4-2-3-1. Formasi ini memang sudah sering digunakan oleh Indra Syafri saat menangani Timnas di kelompok usia muda. Di posisi penjaga gawang, nama pertama yang akan menjadi andalan Indra Syafri ialah Hernando Ari. Keeper muda ini sudah bermain reguler bersama Persebaya Surabaya di Liga 1. Selanjutnya, empat nama pemain di sektor pertahanan ialah Bagas Kava, Rizky Rido, Alfeandra Dewangga, dan Pratama Arhan. Bagas bakal bertugas di kanan, sedangkan Arhan di kiri. Adapun Rizky Rido dan Alfeandra Dewangga bakal berduet di jantung pertahanan. Selanjutnya, ada duet antara Beckham Putra dan Ananda Raihan di lini tengah. Keduanya akan berbagi peran untuk menjadi motor serangan skuad Garuda Muda. Menuju lini depan, Indra Syafri tampaknya akan menurunkan tiga pemain. Mereka adalah Jim Kelly Sroyer, Witan Sulaiman, dan Irvan Jauhari. Jim Kelly Sroyer dan Irvan Jauhari bakal bertugas menyisir sektor sayap. Para pemain ini akan bertugas menyuplai bola matang kepada Ramadan Sanantai yang menjadi ujung tombak. Kemudian opsi lain yang bisa digunakan Indra Syafri ialah Titan Agung Bagus Fauzi. Namun, posisi utama di lini depan ini sepertinya masih bakal menjadi milik Ramadan Sanantai yang tampil moncer bersama PSM Makassar di Liga 1. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar.